oh iya nggak pakai kunci ya yang beli katanya masih sekolah dasar benar sih iya SMP oh SMP teman-teman semuanya selamat datang di channel Panlala apa kabar jutawan gue semuanya mudah-mudahan dalam kondisi yang sehat dan bahagia kita sedang berada di blubot fuldarmokali full of stock mobil ada banyak teman-teman berbagai macam warna kita balik dulu kameranya deretan stock mulai dari depan mobil kuning masih ada loh ya belum terjual terus hijau ini masih ada hitam juga masih ada nih mobil upgrade Mercedes Ben apalagi udah mau coba salah satu unitnya Selamat pagi bapak-bapak ini sales senior satu senior secara usia tapi tampilannya yang paling muda-muda mereka juga ini ya lupa sama umurnya ini eh hahaha Mas Lukman yang itu siapa namanya siapa namanya pak siapa namanya pak hahaha oh iya oke kita mau coba salah satu unit ini dia unitnya ini barusan selesai upgrade teman-teman headlamp nya custom velg nya racing ring 17 kita buah naik aja ya biar yang terang ya oh Mas Dwi yang luarin tolong keluarkan dulu siap 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 mau dikeluarin Mas Dwi go headlamp nya ini cukup keren yang ini ya wah kan biru jadi lednya biru kemudian ada proyektornya penyalanya nih Hai awas 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 wanteng ya warnanya itu emang candy jadi kalau ngelihat tuh kok seneng gitu ya kita bawa naik tunggu kira sampai di lantai 4 biar terang semuanya ya wih tuarkan dulu dari sarangnya kelihatan kan ya candy nya itu emang kemilaunya itu wih nih biar saya aja yang coba kendarai interiornya ini nggak ngagetin sih maksudnya biasa seperti ini ya head unit 10 in jok motifnya aja ini yang bikin agak gimana gitu cuman bahannya ini embitek teman-teman jadi pasti enak kita coba dulu naik ya spionnya ini udah elektrik jadi udah retrack otomatis tombolnya ada di sini semua stel spion yang kiri karena kurang-kurang turun ya kan mantap kalau diutup bisa sih oh iya dia nutup kita buka responnya normal ya oke kita lanjut deh kita ke atas yuk di depan itu ada mobil pesanan ini mobilnya Mas Lutfi ini loh Mas Lutfi mobilnya kita review hari ini ya kayak gimana mobilnya Mas Lutfi oke kita sudah berada di rantai 4 teman-teman di video sebelumnya kita info ke kalian kita punya stok 2016 yang masih bahan yang juga sudah dijual berarti semakin banyak semakin banyak peluang untuk memilih mobil yang bagus untuk tahun 2016 sekarang kan dari kartu santri ada di sini sekarang ada nih mobil-mobilnya nih ya bener ya ini ya ya itu juga ini tuh ada gen 2 ya itu juga 2016 yang sudah dicopot mahkotanya itu akan diproduksi dan kalian bisa dong sekarang dipesen mobil tahun 2016 harganya sedikit-sedikit 2016 itu harganya mulai 92,2 standart ya udah jangan nego-nego lagi susah gitu ya oke karena harganya memang segitu teman-teman pembelian kemarin juga yang 3 pesanan 2016 itu harganya sama 92,2 mobil standart salah satunya mobil yang kemarin diambil Mas Dama oke sebelum kemana-mana kita tadi bawa naik mobil yang merah ini terus kita juga punya ada mobil yang warna putih itu mobil pesanan tapi ntar kita review ini pesanannya adik saya yang paling tampan Mas Lutfi dari mana Mas Lutfi? Jawa Tengah Jawa Tengah Jawa Tengah luas sekali Plora ya Plora oh iya Mas Lutfi dari Plora komen ya jangan lupa ya ya terus sekarang kita ke mobil ini dulu ini mobil tahun 2015 ini stok ini stok ini stok ini stok yang ready jadi bisa kalian beli langsung ini kemarin dikerjakan oleh Project VL headlamming gendah gak nombor saya ya lihat ini ternyata orang yang mau menerima kritikan ya semakin dikritik semakin rusak ini headlammingnya menurut saya sih lumayan jadi saya suka dengan kemasannya kita coba lihat ini nya ya nyala aja ya gitu ya itu untuk lednya jadi lampu kotanya ini ini juga nyala ya ini juga nyala ya 3 garis 100 nyala? nyala bang sen nya apa ini sen nya? sen nya yang 3 garis ini sen? iya ya terus dia yang berbeda nih ya yang berbeda dari biasanya sekarang dia memasangkan model ini kayak front spoiler jadinya jadi bukan kayak body kit ya ini kayak spoiler gitu ya untuk kalau penggunaannya sih untuk meridam angin gitu ya agar bisa kesamping larinya jadi mobil lebih cep gitu depannya kalau mobil sport ya mobil ini ya akhirnya cuma aksesori bisa jadi ya karena kan cuma 1500 cc terus depan ini karena ada tambahan front spoiler kayak gini ini memang akhirnya meningkatkan penampilan depan jadi lebih akris mobil ini ya lebih imbang nah kalau gini kan imbang ya dulu antara headlamp dengan sebuah lamp headlamp nya ini agak ada ini sedikit ya ternyata di dalamnya juga rumah headlamp nya dicet dengan warna merah doff apa itu dia kayaknya ngambil sisa-sisa cat nya ini ya ini mobil warnanya merah candy merah candy terus kesini dulu ini pelet dia menggunakan pelet racing jarinya lumayan banyak ini ring bulat band nya second nah temen-temen nanti bisa dong pilih opsi mau pakai band baru ya silahkan nanti kita siapin bukan gitu siap iya dong ya terus nah ini model baru nih ya ya jadi kayaknya ini lebih hemat biaya dan waktu pengerjaan ya jadi send yang ada disamping ini tutup dengan logo kayak gini logonya Toyota daripada kita harus apa namanya tempul tutup ya tutup kemudian tempul terus jet lagi pemakan waktu biaya yang lebih banyak ini kayaknya solusi sekarang bagus ya bagus bagus terus pionnya udah terkembal tadi kita udah coba ya di bawah di samping ini ada bodykit bodykit samping standar kayak punya Yaris yang lama terus kemudian di belakang bodykitnya DRD sekarang lengkap dengan logonya ini ada logo kayak gini memang pemanis ya tempel sedikit kecil begini dan murah meningkatkan rasanya dan spoiler belakang ini namanya apa ya spoiler begini ya saya minim pengetahuannya dong dilengkapi nanti teman-teman di kolom komentar spoiler yang kayak gini gimana apa namanya tapi secara tampilan ini capek banget ternyata saya suka baru kali ini saya suka spoiler biasanya saya lebih suka datil yang ini spoiler ganteng ya kemudian si reviewnya model baru juga nih Mas Dwi ya iya tapi kok kayaknya ugle-ugle gini ya bisa disilin ya untuk biar kencang ya terus di dalam kita coba masuk ke dalam ya Mas Dwi boleh dari sana deh dalam artinya mobil ini tadi kemudian joknya ini motifnya keren habis ya setir juga di-backlit selada dengan jok lainnya nggak ada lagi ya tambahan cuman itu tapi ini sudah cukup membuat mobil ini banyak perubahan di interior terutama head unitnya ini sepuluhin Android karpet mini bonus bisa jadi ini enggak ya enggak kuka war Windows sudah teman-teman dan reflect ya memang kemasan jok seperti ini itu bisa jadi kesan luasnya itu agak hilang mobil itu tapi oke itu kan pilihan ya teman-teman karena ini ngejar ada kesan sporty bukan luas ya oke mobil ini mobil ini harganya di 113 juta bener Mas Dwi bener itu masih bisa turun lagi enggak bisa 113 juta enggak bisa turun lagi katanya ini mobil tahun 2015 merah candy bonus Dorgat kita langsung aja kita ke mobilnya Mas Lepi mobilnya Mas Lepi ini dari Jawa Tengah pesanan kemarin datang langsung ke sini ya pilih mobil bareng sama mekanik yang dibawa sendiri jadi kita oke-oke aja enggak ada masalah memang disini diberi kesempatan untuk memilih mobil sendiri atau kalau kami bantu juga bisa ini mobil konsepnya om-loop Viosge biasanya bobot harganya malah agak lebih mahal biasa ya ya bener ya biasanya begitu ya jadi tampilan depan udah kelihatan nih headlamp-nya ada kelihatan harganya gitu kan ya ini headlamp om-nya Viosge yang tahun 2013 seperti begini ya jadi dia sudah projector juga LED juga dan ini baru justru ada plastiknya sudah dicapot sudah dilepas plastiknya ya kemudian foglamp juga foglamp standar om-loopnya Viosge terus untuk pelet nah pelet juga menggunakan peletnya Yaris bodinya sennya ditutup ini tutup ini ngecat lagi ya iya terus ada tempelan emblem di VGI coba-coba kemudian spionnya reflectable dan kaca filmnya 3M wipernya juga udah diganti ini wiper bagus banget ya dia ada frame-nya tapi lentur juga ternyata ya iya aman ini memang kalau hujan-hujan ini ya paling enggak wipernya baru ya gratis ya free wuuh gratis oke kaca film udah full di belakang kita punya ducktail TRD yang serialnya Malaysia dan ini udah ada kue sekarang semuanya dikasih emblem gini sama Yayat wih titik sensornya ada beberapa ini ada empat ada empat ada empat titik sensor parkir di belakang 7 7 7 ramai banget ini ini 2015 jangan lupa dari bukan gajah belakang si reviewnya sudah kepasang warna putih putihnya lebih menyala nih saya lihat ya terus kalian di dalamnya nggak coba kita Wow saya suka sekali sama pemasan ini ya memang ini keren banget warna-warna yang dipilih ini warna kalem menunjukkan kemewahan begitu ya saya boleh masuk dulu ke mobilnya Mas Dwi dari sini ya kayaknya ya ini kalem mewah mobil ini jadi kerasa agak lebih mahal gitu ya terus ada cancel box kemasan joknya dengan warna ada golden beige kayak gini dicat ya door trim juga dicat dan ada wood panel disini di fremenya head unit plus di fremenya panel AC juga ada wood panel ininya apa namanya head unitnya dia menggunakan 7-in ini sesuai dengan frame bawaan dari Vios sebenarnya yang istimewa eh ada lampu interiornya di sini nya lainnya ini kayaknya yang menggunakan rem nginjek rem ya coba ya oh iya nggak pakai kunci ya enak ya power window juga udah dan saya belum nyoba mobil ini gimana sih kita coba sekali mungkin ya tipis-tipis ya kita coba power window nya udah auto kayak gitu naiknya ini joknya terlalu tinggi kalau buat saya jadi 2015 enaknya ada seat adjuster kayak gini jadi bisa diturunin dinaikin sesuai dengan kebutuhan dari drivernya ini display dari sensor belakangnya nah setir juga begitu dia ini udah feel steering jadi bisa naik turun gini nah kita coba sih memang dengan adanya cancel box ini agak akses kita ke mana handrim ini agak ya lumayan sih lumayan sedikit terganggu tapi ini kan fungsinya yang kita cari ya cancel box ini wah enak pasti ya ya cukup ini kopling baru deh ini baru pak kopling baru shock breaker baru shock breakernya juga baru eh enggak pak maaf oh enggak kebiasaan begitu ini dia kebiasaan karena kalau handle konsumen pasti shock breaker baru kopling baru ini nggak enak tapi masih enak saya kira tadi baru makanya tentanya saya oke kamera belakang cukup jelas sih maksudnya dingin banget bro oke ini keren banget nih mobil ini yang beli katanya masih sekolah ini juga udah setir udah diupgrade jadi diganti cover cover setirnya atasnya ini cover ini diganti tambahan ini juga kemudian backlitnya ini ada motif karbonnya kayak gini ya Wow kalau matikan juga gitu ya ada motifnya injek rem tekan stop 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 engine nya oke yang terakhir kita coba buka dulu mesinnya ini mobil standar ya jadi untuk mesin memang kita gak pernah ada perubahan apa-apa sih sebenarnya jadi bawaan taksi ini 1500cc oh ada berdam ini berdam mesinnya lamsamnya masih oke banget ya kan kondisi bersih masih bisa lebih bersih lagi nih kayaknya jangan ya bisa kemudian kasnya Pios itu salah satu lagi karena dia ini saingannya Honda City bagasinya tuh pasti di luas teman-teman lihat bagasinya luas banget ini kenapa di sini ya wih dongkrak nya baru ya baru ya Wow dongkrak ini di depan di bawah job penempang sebelah kiri bagasinya luas cukup untuk taruh cukup banyak barang koper besar dua masuk 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 tiga orang masuk oke teman-teman semuanya terima kasih banyak itu dia mobil hari ini yang merah itu belum terjual ya kalian bisa pilih yang merah yang putih ini pesanan dari Jawa Tengah terima kasih banyak sudah ikuti video saya panah selama ini dua minggu lebih kita nggak upload ya tapi ada upload-an kemarin terakhir setelah dua minggu mungkin mau noap ya karena saya sibuk tiktok kan ternyata ya sampai ketemu di video berikutnya sehat selalu buat teman-teman kunjung tawan semuanya mudah-mudahan sedang berkumpul di tengah-tengah setelah